Hai tata cara peletakan soft sholat jamaah supaya sebelum jendengkan ngertos eh sholat jamaah nih ingin kalau kutip sangking kitab ia anah di wawulosinaupas babi anah just kali halaman 21-22 singlambi biru nyele dewek maju Kak Rene Kak Rene 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 Sampan ini barang nek nyeleiku penting ah Rene 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 weh sendakep madep kiblat hapun oke Iki dia sholat munfarid dia sholat sendirian oke dia sholat sendirian tiba-tiba ada orang yang ingin sholat jamaah sopok yang ditunjuk sing ketunuk putih nyele dewek nah ini pokoknya nyele-nyele nah nah posisi wawul sholat munfarid saman kepingin malak sholat jamaah pangguk ini saman pangguk ini layu ini kanan sebelah ya weh jajal ya buah toh karek gue toh oke leres nyeteng pak jendeng anek sholat nyeteng hmm tak wajah mau saya wanu dibawuku fudakarin aniaminil imamimu taakhiron kolilan ketika ada orang yang jamaah hanya dua orang hanya dua orang maka bagi makmum itu berada di samping sebelah kanan sedikit sedikit ini aku ngecoroteng fathul mu'en ini aku polo ee luengguri tinimbang polo ee imam kaca eurakeh maju kak polo mundi ajokno terus 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 ini jaraknya seperti ini lejan sikele sengimamiki luwe cilek sehingga polo ee luengguri tapi dirijini luwe dowo tetep sah perkoro pato aneni ku polo tungka atau tumit paham gak? ini posisi dua orang seperti ini ojoko rodo ngadoh ngungu oke paham gak? ke jamaah terus datang lagi untuk-untuk ada yang ingin siapa yang nyelai ini? ayo yang gurni soteng koi woi koi nyelai nge-nge-nge kue bie panggoknya dimana? lakok yang gudemik makmum kita kita iniki panggoknya ada yang tersingis apa yang tersingis? kok hongan ada yang ini jadi biasanya ada sholat biasanya ada sholat peribun nah tidak lorong ini tidak lorong ini terjadi ada orang datang lagi panggoknya ada yang semua ini jadi tersingis bila datang orang lain maka dia takbiratul ikhram disamping kiri imam setelah seperti ini bila di depan ada dua kemungkinan imam maju sofrapet atau makmum mundur kemudian sofrapet tanpa melebihi tiga gerakan maka yang mundur siapa makmum terus mundur kemudian bila dua orang langsung dua orang dan lebih maka posisinya seperti ini langsung seperti ini saman menjadi istri sementara ini ya saman menjadi istri sementara ini kan laki-laki seperti tadi kalau perempuan kalau suami istri sholatnya gimana kan sering dengan sholat kalau bojo Tenggirio sering lah posisinya loh kok mau neng dan dilakukan itu terserah sejati maju sebelah kiri ketunya putih sandangannya putih ini kamu mau nikah alhamdulillah untuk kamu mau nikah pak eh ini saya nikah yukur ngarwan roh saya baca di sini ya teman-teman teman-teman di seluruh bodoh halaman 25 kalau suami istri ini jarak antara suami yang menjadi imam dengan istri itu dilobangi satu sholat bila ada anaknya laki-laki yang ingin sholat bisa masuk di tengah sholat itu kalau tidak berarti ya sekiranya jauhnya satu sholat jauh satu sholat ini terus kurang mundur nah seperti ini paham gak ojo buk garep neng lanang buk petna waduk mepet terus ya mas ya bojo neng waya sholat ya ojo mepet kah ya bojo itu aja nabi ketika ngapuntun gak yong ini sampai posisi ini sudah selesai ya paham yong ya saya ini wedok karo wedok nah sampai wedok ini wedok yang nyelemeng di yang citoi sampai ini wedok ini kak misalnya ada musolah wedok atau pondok putri ini imam putri sampai makmum putri ayo pergi posisi ini ya ayo jawab aku rata udah di wedok pak sepanyono bojomu sampai jadi bunyai jadi bunyai jadi bunyai jadi imami keliru kan salah toh ayo jajal dia sebelah kiri sebelah kiri jajal ayo toh batur mu jak batur mu sebelah kiri ini terjadi banyak kesalahan seperti ini kalau aniswah perempuan ketika mereka sholat berjamaah maka berdiri secara sunnah imam matuhuna imamnya berdiri secara sunnah wasatuhuna berada persis di tengah ayo paham gak maksudnya gak paham gak maksudnya gak orang yang terus imamnya maju ngarep menduso dewe murah soal li annahu astarulaha karena posisi seperti ini tapi orang yang lebih sejajar perempuan karena ini lebih tertutup tujuannya makmung nutupi podo-podo nutupi jenikan pun ngertes prakteknya ini nah semula ini saya ini bisa jamaah diterang jamaah